Halo, balik lagi ke channel Crypto Factor. Nah, di pembahasan kali ini saya bakal review ya 3 DeFi yang memberikan high APR dan low loss audit dari CRTIC selain dari PancakeSwap. Seperti apa videonya, tapi sebelum lanjut minta tolong dibantu untuk subscribe, like, dan nyalakan tombol loncengnya ya agar channel ini lebih berkembang dan memberikan banyak manfaat terutama bagi kalian yang baru belajar di dunia cryptocurrency. Oke, langsung saja. Nah, yang pertama itu MoktelSwap ya, jadi MoktelSwap sendiri itu merupakan token SFT ya, jadi SFT ini merupakan token semi-fungible ya atau semi-fungible token pertama di dunia ya, jadi dia berbasis ERC1155 dan launch-nya di jaringan BSC atau Bannon Smart Chain. Jadi, MoktelSwap sendiri itu baru di-release di Queen Gecko ya. Nah, kalau kalian mau cek di Queen Gecko, kalian bisa cek MoktelSwap. Nah, di situ kalau nggak salah, release-nya baru sehari kemarin ya. Jadi, saya sudah sempat buat videonya tentang MoktelSwap dan saya sudah, kebetulan saya join farming juga. Sudah sekitar 3 hari ya, saya berjalan ya untuk farming di MoktelSwap yang memberikan APR-nya seperti yang kalian lihat, itu sebesar 1.455% ya, untuk coin Mok BNB. Token utamanya sendiri yaitu Mok ya, atau Moktel. Terus, di sini juga ada beberapa pool di Yield Farming ya. Nah, seperti itu. Terus, untuk staking sendiri, dia memberikan bunga APR yang lumayan tinggi ya. Ya, untuk yang single pool, kita bisa cek di single pool. Nah, kebetulan kemarin pas launching di Queen Gecko, dia sangat padat traffic ya. Jadi, sempat down untuk website dan sudah di-sold sampai hari ini, sudah normal kembali untuk websitenya. Jadi, untuk di single pool, untuk Mok pool-nya sendiri, on-nya Mok, itu bunga APR-nya sebesar 681% ya. Di sini juga kita bisa staking BUSD, nanti kita dapat earn-nya itu coin Mok. Terus, di sini juga ada kita bisa staking WBNB, dan kita mendapat reward-nya itu coin Mok ya. Di sini APR-nya, kalau kita connect, itu baru kelihatan ya. Kalau nggak salah, ini di bawah 100 ya, yang BNB sama BUSD. Jadi, kita lihat sertifikasi dari CRTIC ya. Nah, sebenarnya di webnya sendiri pun, dia sudah menginformasikan ya, kalau di sini sudah ada lambang CRTIC secure. Jadi, kita bisa klik dari sini. CRTIC sendiri, itu sebenarnya merupakan top audit ya, dari coin-coin divide. Jadi, top-top audit seperti pancake swap, terus bakery swap, AAV, Ocean Protocol, itu melakukan audit-nya dan memilih audit-nya ke CRTIC, atau mempercayakan audit-nya oleh CRTIC ya. Jadi, di sini saat dia pertama launch di coin GECO, itu pada traffic sebelumnya sih, security score-nya itu di 86 ya. Jadi, sekarang berkurang menjadi 80. Terus, kita coba cek ke bawah. Jadi, ini ya, governance and autonomy-nya itu weak ya. Jadi, checking and tracking or frequent movement. Jadi, seperti itu ya. Jadi, ada pengurangan ya, untuk yang security score-nya ya. Jadi, di sana mungkin berkurang ya, atau ada minus, karena dia sempat mengalami down dan istilahnya pindah ya, pindah jaringan ya. Saya kurang mengerti sih untuk masalah IT seperti itu. Istilahnya dia down dan sekarang situsnya sudah normal, tapi situsnya itu berbeda ya. Nah, seperti itu. Jadi, lumayan banyak sih yang sudah percaya ya sama Microsoft ya. Jadi, kalian bisa cek di Twitter atau di Telegram-nya ya. Telegram-nya ya. Jadi, di Telegram-nya sendiri, mereka aktif ya untuk membalas setiap chat yang ditunjukkan kepada mereka. Nah, bagi kalian yang mau join, saya sih saranin, kalian harus riset sendiri dulu ya, atau dior ya. Do you want to research? Jadi, kalian harus riset dan lakukan penelitian kalian sendiri ya, sebelum kalian memutuskan untuk join. Kalau untuk saya sih, saya sudah join, tapi saya tidak menyarankan apa-apa ke kalian ya. Tidak menyarankan kalian join atau tidak. Jadi, itu keputusan kepada diri kalian sendiri. Nah, yang kedua. Nah, yang kedua, DeFi dari Koala DeFi ya. Jadi, di Koala DeFi sendiri itu, kalau nggak salah, baru juga lolos uji dari Certik Audit ya. Nah, jadi, untuk tampilan websitenya seperti ini. Jadi, dia hampir mirip websitenya, sama seperti pancake ya. Terus, token utamanya bernama Liptus. Jadi, untuk APRD Yelp Farming-nya sendiri, itu untuk Liptus BWSD itu sebesar 761%. Dan Liptus BNB itu sebesar 671%. Nah, di sini untuk earn-nya itu semua token utamanya yaitu Liptus. Jadi, di bawahnya juga dia ada earn Liptus BNB ya, yang memberikan APR lumayan tinggi yaitu 550%. Terus, untuk single pool-nya sendiri, single pool-nya sendiri yaitu Liptus, itu APR-nya nggak terlalu banyak ya, yaitu 124%. Di mana earn-nya itu token Liptus sendiri. Nah, untuk BTCB, dia juga ada staking ya, nah untuk BTCB, dia juga ada staking ya, dan earn-nya itu token utamanya yaitu Liptus. Dan bunganya itu bunga tahunan atau APR itu sebesar 188% ya. Di sini juga ada ETH, bunganya 96%, terus di sini juga ada staking WBNB, itu bunganya 207%, earn-nya Liptus. Terus, di sini juga ada, ada ya, earn-nya Liptus, bunga APR-nya 133%. Terus, kita cek di-certik ya, untuk security score. Nah, untuk di-certik sendiri, Kuala DeFi itu security score-nya sebesar 89 dari 100 ya. Di sini, lumayan bagus sih untuk progress security score-nya mereka. Nah, seperti itu ya. Kalau nggak salah, untuk Kuala DeFi sendiri, itu saya sempat cek di CoinGecko, sudah listing ya, coba kita cek dulu ya. Jadi, saya search di CoinGecko, has search Kuala DeFi itu situsnya tidak muncul ya, jadi dia kayaknya belum listing di CoinGecko. Coba kita cek di CoinMarketCap ya. Jadi, di CoinMarketCap pun, ini Kuala DeFi itu belum listing ya, jadi ini coin yang sudah lolos audit-certik, dan sudah mempunyai aplikasi DeFi, sudah launch, tapi belum list di CoinGecko sama CoinMarketCap ya. Biasanya sih, seperti MoktelSwap, dia sudah lolos audit dari certik, tapi dia baru kemarin itu masuk ke CoinGecko dan situsnya langsung down. Karena terlalu banyak, atau terlalu banyak traffic yang mau invest di MoktelSwap ya. Kemungkinan sih, kemungkinan ini menurut pendapat saya, kemungkinan nanti, misalnya, Kuala DeFi itu masuk ke listnya CoinGecko atau CoinMarketCap, kemungkinan sih juga akan sama ya, sama MoktelSwap, kemungkinan traffic-nya bakal padat juga. Tapi, kalian bisa cek ya di media sosialnya, seperti Twitter dan Telegram, untuk status aktif atau nggak ya, untuk adminnya Kuala DeFi. Jadi, itu sangat berpengaruh banget ya, kalau menurut saya ya, saya memutuskan join apa nggak, saya cek juga di Instagram, selain dari Fundamental ya. Jadi, begitu ya, untuk review saya di Kuala DeFi. Terus, yang terakhir, yaitu Ten Finance ya. Nah, di Ten Finance sendiri, ini situsnya seperti ini ya, kalau kalian masuk, dia sebenarnya belum launch ya. Jadi, dia masih membutuhkan waktu sekitar 3 hari, 7 jam untuk launch aplikasinya. Di sini sih, mereka menjanjikan, itu bakal memberikan high APY ya, bukan APR ya, APY, jadi high APY payout. Jadi, dia sistem Decentral Finance juga, dan sudah lolos Certik Audit. Kita lihat di listnya Certik ya. Nah, ini list atau Security Score dari Ten Finance sendiri ya, yaitu Security Score-nya sekitar 86 dari 100. Jadi, untuk list detailnya, kalian bisa gulir langsung ke bawah ya, semuanya ya. Jadi, di sini juga ada, kayak Market Fortality, sama Safety Assessment, itu juga ada skor semua ya. Nah, jadi begitu, untuk Ten sendiri, ini saya kurang tahu ya, coba kita cek di CoinMarketCap sama CoinGecko, apakah sudah list, apa belum. Kita cek dulu ya. Nah, setelah saya search tadi di Google, terus saya hubungkan ke CoinGecko, munculnya itu Ten, yang developernya itu yang dari Indonesia ya, jadi yang Tokonomi, namanya Tokonomi. Jadi, bukan ini ya, coba saya cek di situsnya langsung, CoinGecko. Jadi, ini Ten.Finance ini belum list di CoinGecko ya, coba kita search di CoinMarketCap. Saya langsung aja dari Google ya. Kita coba langsung masuk ke situsnya. Ini juga munculnya Ten yang developernya itu dari Indonesia ya, bukan Ten.Finance. Jadi, saya juga agak kurang gini ya, kalau yang di CoinMarketCap itu dia situsnya sangat lambat. Jadi, belum list di CoinMarketCap. Jadi, untuk Ten sendiri itu belum list di CoinGecko sama CoinMarketCap. Jadi, kemungkinan sih nanti misalkan kalau dia list, itu bakal trafficnya juga lumayan padat ya, seperti Moktel Swap kemarin. Jadi, demikian ya, review dari saya. Kalau kalian mau invest atau gimana, itu kalian harus lakukan riset sendiri ya. Dior, do you own riset ya. Sebelum kalian memutuskan untuk invest, kalian harus melakukan penelitian kalian sendiri. Dan lakukan riset kalian sendiri ya. Jadi, risiko itu dari diri kalian sendiri. Jadi, demikian review 3 DeFi High APR selain PancakeSwap dan sudah lolos audit dari Sertik ya. Semoga videonya bermanfaat. Dan see you on next video. Thank you. Bye.